Baik Bapak-Ibu, kami ucapkan selamat datang sekali lagi. Selamat datang dan selamat bergabung di Zoom Meeting HPNP Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Jadi hari ini kita akan bersama-sama sharing informasi, sharing pengetahuan. Tema hari ini adalah terkait asesmen nasional. Jadi ini adalah tema pertama untuk rangkaian agenda sharing knowledge HPNP Provinsi Jawa Timur. Jadi kita mengawali tahun ini dengan berbagi ilmu, berbagi informasi. Tentunya terkait program yang sama-sama akan menjadi tanggung jawab kita bersama di tahun 2021. Kami mohon bantuan Bapak-Ibu, bagi kawan-kawan yang lagi bedeka, mungkin kawan-kawan yang belum join bisa dicolek untuk segera ikut. Bapak-Ibu, Bapak Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur sudah bergabung bersama kita yang nanti sedianya akan membuka sharing knowledge pada hari ini. Dan juga untuk kawan-kawan yang BDR, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela BDR-nya untuk bisa menyimak sharing pada hari ini. Kita akan mulai tepat pukul 09.00. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ponggo. Kita akan mulai tepat pukul 09.00, Bapak-Ibu. Tiga menit lagi akan kita mulai. Sudah siap? Oke, untuk pemateri, kita akan sharing untuk hari ini. Halo. Halo. Oke Bapak-Ibu, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung. Tadi sampai mana saya? Oh iya, pemateri. Untuk pemateri pada pagi hari ini. Pak Rizky di ruangan mana? Masih di mute, Pak. Masih di mute. Di ruangan yang tidak jelas. Oh saya tahu, itu masih di gedung B itu. Dari padangkan nutut, enggak apa-apa, ini darurat. Oke, terima kasih, Pak. Baik, Bapak-Ibu, kita akan mulai satu menit lagi. Partisipannya 41. Harapan kami, Bapak-Ibu, yang lain bisa segera bergabung. Karena informasi terkait tema pada hari ini, yaitu asesmen nasional. Itu sangat penting untuk kita semak bersama-sama. Karena itu akan menjadi tanggung jawab LPNP Provinsi Jawa Rumor di tahun 2021 ini. Pematerinya, Bu Setior ini, wah, sudah membuka videonya paginya. Sudah senyum cibi-cibi. Oke, dan yang kedua pematerinya adalah Bapak Ilham. Dua-duanya sudah bergabung dan siap berbagi informasi dengan Bapak-Ibu yang lain. Sudah pukul 09.00, tepat, kita mulai. Mohon izin, Pak Rizky. Pak Rizky, videonya hilang. Moga, moga, moga. Moga, silahkan. Oke, videonya memang masih mati ya, Pak? Dimatikan dulu. Masih. Oke, baik. Baik, Bapak-Ibu, sesuai agenda dan sesuai undangan kami, tepat pukul 09.00, kita akan mulai sharing lunch untuk pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang berhormat, Kepala LPNP Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Rizky. Yang sangat kami hormati, Kepala Subbagian Tata Usaha, LPNP Provinsi Jawa Timur, Bapak Rizky. Kemudian juga Koordinator Fungsi Fasilitasi dan Penitraan, Bapak Tata Usuki, Bapak-Bapak Porfung yang lain yang sudah bergabung, juga Bapak-Ibu Karyawan dan Karyawati LPNP Provinsi Jawa Timur yang kami muliakan. Sekali lagi, terima kasih telah memenuhi undangan kami untuk sharing knowledge pada tema hari ini terkait asesmen nasional, yang merupakan agenda pertama dari rangkaian sharing knowledge LPNP Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2021. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita tundukkan Kepala Sejenak untuk memanjatkan doa agar apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami silakan. Berdoa selesai. Baik Bapak-Ibu, mengawali rangkaian kelihatan kita hari ini, akan disampaikan arahan dari Kepala LPNP Provinsi Jawa Timur, sekaligus berkenan membuka sharing knowledge pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Rizky, kami silakan. Terima kasih Mbak Nana, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kasubak TU, Pak Rustamari. Yang saya hormati para koordinator fungsi, seluruh penjabat fungsional baik KTP maupun Widya Eswara, termasuk Widya Prada, dan seluruh karyawati-karyawan LPNP Provinsi Jawa Timur yang join dalam kegiatan sharing knowledge perdana di tahun 2021 ini. Pertama-tama, mari kita panjangkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat Widya Rahmat dan Hidayahnya, kita semuanya masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, walaupun dalam keadaan virtual dan terbatas, dan kita semua mudah-mudahan selalu diberi kesehatan terbebas dari bencana COVID-19. Oleh karena itu, Bapak-Ibu Salian, protokol kesehatan jangan lupa, jangan kendor, kita selalu waspada, lebih baik kita berhati-hati daripada meremehkan, karena sudah banyak sekali contoh orang yang meremehkan ini yang kemudian akhirnya terkena dan akhirnya juga banyak juga yang meninggal dunia. Oleh karena itu, Bapak-Ibu Salian, kita lebih baik berhati-hati dengan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga gizi kita, makanan-makanan yang tidak perlu, yang kira-kiranya menyebabkan radar tenggorokan dan lain sebagainya, seperti yang mengandung banyak MSG, kemudian S, dan pemanis kuatan, hendaknya ini juga dihindari, karena ini adalah salah satu pemicu flu. Nah, kalau flu nanti kita terkena flu, radang tenggorokan, maka virus akan mudah menyerang kita, antibody kita akan segera tidak terlalu kuat. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih pada Pak Aswab T.U yang sudah merealisasikan kegiatan ini, sudah tersusun agenda yang cukup panjang, ini adalah perdana, mudah-mudahan nanti di tengah perjalanan, kegiatan sharing knowledge ini tidak hanya yang sudah direncanakan oleh Pak Aswab. Mudah-mudahan ada unsur lain, seperti teman-teman dari PTP mungkin akan memberikan pencerahan terkait dengan bagaimana mengembangkan teknologi pembelajaran untuk kita semuanya, sebelum kita sharing knowledge-kan kepada guru-guru maupun kepala sekolah di seluruh Provinsi Jawa Timur, nanti kita akan adakan webinar. Sepanjang nanti kegiatan ini belum ada di Pak, kita akan melaksanakan webinar yang pesertanya bisa luas, seluruh guru, seluruh kepala sekolah di Provinsi Jawa Timur nanti bisa menjadi sasaran. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, sharing knowledge yang kita rencanakan ini, hendaknya ini satu, mengandung unsur yang menarik, kemudian mengandung unsur yang sangat dibutuhkan oleh guru, kepala sekolah maupun pengawas, mengandung unsur yang kebaruan, yaitu adanya pemanfaatan teknologi informasi yang memang sangat dibutuhkan oleh sekolah, kepala sekolah maupun pengawas, terutama di masa pandemi COVID-19. Bapak-Ibu yang saya hormati, terkait dengan perkembangan kondisi LPMP yang akan menjadi B2PMP sampai dengan hari ini, juga belum ada perkembangan yang signifikan, tetapi kita sudah banyak ditugasi. Di antaranya adalah, kemarin ketika awal kita melaksanakan pertama kali masuk kerja, baik BDK maupun BDR tanggal 4 kemarin, kita sudah ditugasi untuk mendatang kabupaten mana yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, kemudian yang masih BDR atau belajar dari rumah itu di kabupaten mana termasuk di Provinsi Jawa Timur. Kemudian kemarin ditugaskan lagi oleh Pak Said Dijen maupun Pak Dijen, bahwa kita dihimbau untuk segera mendorong sekolah-sekolah agar memberikan data di aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementikbud untuk melaporkan kondisi persekolah terkait dengan kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, baik ini nanti yang dilaksanakan secara utuh pembelajaran tatap muka, maupun dilaksanakan secara blended. Artinya ada kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dari rumah menggunakan teknologi informasi, maupun menggunakan pembelajaran luring dengan memanfaatkan modul-modul yang disiapkan oleh Kementikbud, maupun memanfaatkan radio dan televisi yang kontennya adalah memang untuk didesain untuk memang pembelajaran dari rumah. Ini Bapak-Ibu sekalian. Kemudian kemarin juga diberi tugas kembali untuk segera merealisasikan komitmen Kabupaten Kota di Prubis Jawa Timur yang terpilih menjadi piloting sekolah penggerak, yaitu ada Kabupaten Gesik, Nancuk, kemudian Kabupaten Jeber, Kabupaten Sumanem, Kota Probolinggo, Kota Batu, Kota Kediri, dan yang satu Kabupaten, satunya mana ya? Lupa saya. Ini ada delapan Bapak-Ibu sekalian. Ada delapan. Kabupaten Sumanem, Nancuk, Kabupaten Jember, kemudian Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Batu, satunya mana? Kok selalu lupa ya? Hidwarjo, Pak. Yang satu Hidwarjo. Nah, kemarin terakhir, kami bersama teman-teman, kemarin diundang oleh wakil bupati terpilih, Kabupaten Gersik, dan beliau sudah mendukung sekali terhadap kegiatan sekolah penggerak ini dengan memberikan video testimoni diterima oleh langsung di rumahnya oleh wakil bupati terpilih Kabupaten Gersik. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan dukungan dari empat Kabupaten Kota, yaitu Sumanem, Kota Probolinggo, Gersik, dan Sidoarjo. Nah, sementara dari Jember, sudah proses syuting, tinggal editing oleh tim IT-nya di Kabupaten Jember, kemudian juga di Kota Kediri, juga demikian, sudah proses syuting, tinggal proses editing juga. Kemudian Kota Batu. Nah, Kota Batu, saya kemarin juga cek, ternyata masih dalam proses konsultasi antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu dengan Wali Kota, karena memang kesibukan dari beliau-beliau. Kemudian dari Nganjuk, Nganjuk juga, ini Nganjuk yang belum jelas. Bupatinya sudah menyangkut, sangat baik, tetapi waktu yang tersedia untuk Bupati, sementara ini karena di awal tahun, karena persiapan-persiapan pelaksanaan kegiatan yang berbasis anggaran, ini kelihatannya masih perlu dipolo up terus, sehingga mudah-mudahan, mohon doan resuh, mudah-mudahan dalam waktu satu-dua hari ini sudah terrealisasi. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, di bulan Maret nanti, di bulan Maret nanti, kita juga akan ditugasi oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu melaksanakan pemantauan pelaksanaan asesmen nasional. Oleh karena itu, sharing knowledge pada kesempatan kali ini sangat penting, karena nanti kita tugasnya adalah nanti memantau, baik dari segi persiapan, persiapan ini meliputi dengan apa namanya, perangkat IT yang sudah dimiliki, tentunya menjadi domen kita untuk melakukan pemantauan, kemudian nanti juga penataan, penataan terkait dengan sampling, Halo? Iya, Pak. Oh, enggak, enggak apa ya? Pengantauan dengan sampling yang akan diambil setiap sekolah, karena begini Bapak-Ibu sekalian, asesmen nasional nanti kita ini secara kebijakan, nanti seluruh sekolah akan menjadi sasaran. Seluruh sekolah SD, SMP, SMP, SMK menjadi sasaran dari asesmen nasional. Tetapi, sekolah yang menjadi sasaran asesmen nasional tidak seluruhnya menjadi, siswanya tidak seluruhnya menjadi peserta. Hanya siswa di kelas-kelas tertentu, misalkan SD di kelas 5, SMP di kelas 8, sementara SMA di kelas 11. Kecuali di kelas sekolah yang berbasis penyetaraan, paket A, paket B, paket C, ini adalah semua di kelas akhir. Karena nanti ini tujuannya untuk menghasilkan ijasa yang dipakai untuk mengikuti seleksi atau PPTB kepada sekolah yang di atasnya. Nah, dari sekolah, dari kelas-kelas yang sudah ditentukan tadi, tidak seluruh siswa di kelas itu yang menjadi sasaran, tetapi nanti dia akan dipilih. Secara abis, tidak melalui sistem yang sudah disiapkan kemending code, yaitu akan diambil sampling. Jadi setiap, katakanlah di SD misalkan ini, katakanlah ada siswa kelas 5-nya ini ada 20, ada 80, tidak 80 yang menjadi sasaran, tapi disampling. Disampling dengan ketentuan nanti yang tidak akan dijelaskan oleh Pak Ilham dan Pak Bu Rini nanti. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, jenisnya ada tiga. Kalau kita seringkali menyebut bahwa asesmen nasional ini hanya AKM. Tidak hanya AKM, Bapak-Ibu sekalian, karena asesmen nasional ini ada tiga unsur. Yaitu yang pertama itu asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian ada survei karakter, sedangkan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Nah, kalau yang survei karakter dan survei lingkungan belajar, memang seringkali memang kita agak tidak terlalu menjadi fokus, karena tidak ada unsur kognitifnya. Tetapi untuk AKM, yang terdiri dari literasi dan numerasi inilah yang menjadi fokus dari kita semuanya, termasuk guru-guru dan kepala sekolah. Karena ini Bapak-Ibu sekalian, ini akan mengukur, akan mengukur kognitif maupun kompetensi siswa masing-masing. Ditinjau dari kemampuan siswa berliterasi, kemampuan siswa melaksanakan numerasi. Halo ya, Halo Mbak Danan. Terima kasih. Terima kasih. Terdengar Pak, enggak apa-apa Pak. Enggak ada tanggungan suara lain. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, saya berpesan pada kesempatan ini, seringkulit ini laksanakan dengan seutuknya, sehingga kita semuanya di LVMP ini akan memuasai, akan mengetahui terkait dengan apa-apa yang ada di asismen nasional. Baik asismen kompetensi minimum, baik survei karakternya, maupun survei lingkungan belajarnya. Nah, ketika nanti kita akan memberikan kontribusi kepada sekolah, tentunya, kalau nanti hanya berupa sosialisasi semacam itu saja, tentunya sudah banyak lembaga yang melaksanakan hal seperti itu. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu WI terutama, mungkin juga Bapak-Ibu BTP dan Witi Prada, cobalah ini kegiatan asismen nasional menjadi bagian-bagian, misalkan terkait dengan literasi. Kalau saya lihat contoh-contoh yang ada di Buntarsen, maupun di Buspendik, maupun di Balitbang, terkait dengan, soal-soal yang terkait dengan literasi maupun numerasi, rata-rata ini menuntut kemampuan siswa untuk bisa melaksanakan keterampilan proses sains. Bagaimana dia mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana merumuskan masalah, bagaimana merumuskan pertanyaan penelitian, kemudian bagaimana menentukan variable. Ada variable yang variable tetap, variable kontrol, variable maklumatasi, dan lain sebagainya. Variable interpening, itu semua yang nanti akan diujikan. Termasuk di dalam numerasi ini, kemampuan siswa ini nanti menyajikan data dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, mengambil kesimpulan dari tabel, grafik. Inilah nanti yang mungkin secara terpisah-pisah nanti dilakukan webinar yang ini pesertanya jangan usah dipatasi. Silahkan semuanya bisa untuk memberikan pencerahan kepada seluruh guru, kepala sekolah maupun pengawas di Provinsi Jawa Timur. Kalau bisa nanti diadakan contoh-contoh yang nanti bisa disyaringkan oleh mereka, sehingga mereka akan mempelajari dan juga akan memperhatikannya masing-masing. Nah, dan ini mumpul di awal, Bapak-Ibu bisa lihat, memang kalau di awal ini pemerintah tidak menuntut tingginya hasil dari asesmen nasional. Karena tujuan di tahun pertama ini adalah hanya untuk mengumpulkan data, memetakan kompetensi siswa maupun guru, pengawas, maupun kepala sekolah, pengawasnya tidak. Ini sejauh mana pengapuan itu untuk nanti memberikan treatment atau pembinaan yang akan dilakukan oleh LPMP atau B2PMP di tahun yang akan datang. Jadi ini adalah untuk melakukan pemetaan, pemetaan butuh terkait literasi, numerasi, karakter, maupun lingkungan pendukung pembelajaran yang nantinya akan menjadi bahan kita untuk melakukan pendampingan, melakukan bimbingan teknis, juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifan baik itu pendampingan, pembelajaran teknis, maupun mungkin juga pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan. Ini Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan asesmen nasional ini, seri penolajinya ini nanti memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Kita semua akan memperoleh secara utuh apa yang dimaksud dengan AKM, apa yang dimaksud dengan survei lingkungan pelajar, apa yang dimaksud dengan survei karakter ini, sehingga ketika kita nanti akan mendapatkan tugas melakukan monitoring kesiapan pelaksanaan asesmen nasional di bulan Maret, kemudian juga memantau ketika dilaksanakan, ini akan kita akan menguasainya semua. Dan kita semua akan memberikan kontribusi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Utan Menengah, sehingga semua laporan nanti, kita semua di LPMP ini bisa memberikan laporan kepada Kepala LPMP yang nantinya akan diberikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Diri dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sukses awal dari kegiatan seri ini, dan bisa diteruskan dengan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat sambil menunggu BIPA yang akan kita laksanakan, menunggu revisi dan perintah dari Direktur Jenderal Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Demikian Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. bila itu Taufik Walidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Rizki selaku Kepala LPMP Profesi Jawa Timur yang sudah memberikan arahan sekaligus membuka sharing knowledge untuk agenda pertama kita di tahun 2021 ini. dan untuk menyefektifkan waktu kita langsung saja simak bersama. Jadi, tema hari ini Bapak-Ibu adalah terkait asesmen nasional seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi, asesmen nasional ini terdiri dari tiga poin utama yaitu asesmen kompetensi minimum kemudian survei lingkungan dan survei kapter. Jadi, 5W dan 1H dari asesmen nasional ini nanti akan dikupas disampaikan. Kita simak bersama-sama informasinya sharingnya dari dua pemateri kita. Yang pertama saya sapa dulu Pak Dr. Dwi Ilhamrajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Nana dan Bapak-Ibu semuanya. Salam, saya katakan semuanya. Amin. Oke, terima kasih Pak Ilham dan pemateri yang kedua adalah Ibu Setiorini M. Assalamualaikum, Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kecepatan. Assalamualaikum ya. Tidak apa-apa. Itu memang nama-nama bukan saya. Tidak boleh. Ya, lupa. Ini forumnya harus resmi ya. Oke. Jadi, dua pemateri kita pada hari ini yang akan membagikan ilmu, membagikan informasi kepada Bapak-Ibu sekalian terkait asesmen nasional. Mau gue ini Pak Ilham dulu atau? Iya, saya dulu. Oke, baik. Ya, saya mengantar saja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Bapak Kepala LBMP Provinsi Jawa Timur, Pak Kasubat, Pak Rustang, Pak Ibu Korfung, Koordinator Funksional, teman-teman Jabat Fungsional, Widya Iswara, Widya Prada, PTB, teman-teman staf LBMP semuanya. Alhamdulillah, 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 Salah Rikmat Karuniah yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT, kita bisa hadir di forum virtual ini dalam rangka sharing knowledge. Baik, untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, terkait dengan sharing knowledge ini, sebetulnya informasi ini itu sudah tersebar, Bapak Ibu, sebelum tahun-tahun baru ini, yaitu informasi lengkapnya itu ada di alaman dari Ibu Semenjar. Kalau nanti Bapak Ibu semua ingin mengetahui detail tentang tanya Mbak Nana tadi, itu 5W dan 1H terkait dengan AN, kasus-kasusnya itu ada di sini. cukup lengkap, cukup rinci, cukup runtut. Mungkin saya dan Mbak Rini nanti itu menyampaikan garis besar yang ada di sini saja. Jadi, melanjutkan informasi yang ada di sini. Kemudian, kalau itu tadi di klik, Bapak Ibu, di buka, itu ada macam poin-poin ya, Bapak Ibu. kalau nanti Bapak Ibu males untuk membaca, Bapak Ibu bisa mendengarkan video ini adalah kebijakan tentang sesmen nasional. Mas Menteri yang menyambut kalau tidak salah, 4 menitan kalau tidak salah. Kemudian, ini ada video YouTube lagi tentang 5W. Apa, bagaimana, siapa, sasarannya, semua lengkap, sudah komplit di sini. Lebih lengkap lagi, lebih komplit lagi ada di tanya jawab. Nah, ini kalau nanti di klik, Bapak Ibu, ini akan muncul tanya jawab tentang sesmen nasional. Lengkap semuanya, runtuh ada di sini. Kemudian, yang berikutnya, yang di sebelah kanannya ini adalah soal-soalnya, Bapak Ibu. macam-macam soal. Kemudian juga, di scroll ke bawah, ini ada contoh-contoh tentang soal-soalnya. Tadi, sampaikan oleh Bapak Kepala LBMP, ada literasi dan numerasi. Semua jenjang, mulai jenjang SD, sampai jenjang SMA. Mulai level pembelajaran 1, kelas 1 dan 2 SD, sampai level pembelajaran ke-6, kelas 11 dan ke-12. Jadi, Bapak Ibu, yang saya hormati, apabila nanti ada informasi yang kurang lengkap di sharing knowledge ini, nanti bisa ditambah lagi di sini. Baik, Bapak Ibu, yang saya hormati, ini pembuka, kemudian, kami nanti berbagi dengan Pak Rini, yang Pak Rini nanti 5B-nya, kemudian 1, saya nanti yang hanya, yang hanya, itu tentang soalnya. Baik, saya kira itu, Mbak Nana, saya kembalikan, mungkin nanti Mbak Rini yang akan mengawal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ilham di sekelas pandang ya, di mana bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait asesnya nasional ini. Semoga tadi sudah dicatat, tapi mungkin nanti bisa di-share ulang Pak Ilhamnya, berakhir tahun ini. Masih belum sempat mencatat tadi. Selanjutnya, saya panggil Bu Rini. Sudah siap sedia. Mau nggak, Bu Rini? Yang ini diberi waktu berapa, Mbak Nama? Masing-masing, Mbak Nama? Agendanya maksimal 2 jam untuk semuanya, Bapak Ternasih sesuai kebutuhan, termasukannya jawabannya. Mbak Nama? mungkin 30-40 menitan ya, masing-masing. Maksim-masing, mungkin seperti itu. Mbak Nama? Mbak Nama ini. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaik. Pertama-tama yang saya hormati, Bapak Kepala LPMP Jawa Timur, serta Bapak Kasubat Kata Usaha LPMP Jawa Timur, serta seluruh karyawan-karyawati LPMP Jawa Timur, baik itu karyawan fungsional maupun karyawan struktural. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pagi ini kita bisa bertemu lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga nanti ke depan, di tahun 2021 ini, kita tetap bisa melaksanakan kewajiban kita, tugas kita sebagai ASN di KMDQD. Mungkin sekarang kita ini mungkin juga sedang menunggu, posisi sedang menunggu tentang apa, untuk perubahan lembaga kita, namun demikian seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, meskipun kita masih tetap, apa namanya, masih belum di BPPMP, namun kita tetap mendapat tugas yang banyak dari Dijenpao Didasmen. Ya, baik Bapak Ibu, berkaitan dengan yang telah diamanahkan kepada saya, yaitu di kesempatan pertama ini, saya ingin berbagi informasi tentang kegiatan asesmen nasional. Nah, apa itu asesmen nasional? mengapa harus ada asesmen nasional? Apa itu? Terus kemudian kapan nanti akan dilaksanakan? Seperti apa pelaksanaannya, nanti bersama-sama akan kita, apa namanya, kita bahas. Pohon izin untuk sharing screen, Mbak Nana. Oke, sampul. Ini Bapak Ibu, jadi kemarin, kebetulan saya yang ditugasi oleh Bapak Kepala dan Bapak Kasudak Tegu, untuk ikut kegiatan sosialisasi asesmen nasional di Jakarta. Nah, ini file yang saya gunakan, file yang saya gunakan ini adalah file asli ya Bapak Ibu, file asli yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut. Yang pertama Bapak Ibu, berkaitan dengan asesmen nasional, ini nanti yang bersama-sama akan kita bahas. Mengapa harus ada asesmen nasional? Jadi ini berangkat dari adanya tantangan era disrupsi dan kondisi pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya apa itu asesmen nasional? Kemudian tujuan asesmen nasional itu apa? Terus selanjutnya bagaimana? Kan bagaimana ya apa? Penggunaan hasil asesmen nasional nanti seperti apa? Terus kemudian pelaksanaan asesmen nasional seperti apa? Dan nanti ini mungkin juga yang terakhir akan disinggung sedikit tentang AKM kelas. AKM kelas. Jadi selain asesmen nasional atau AKM yang dilaksanakan secara nasional, juga nanti sekolah bisa melaksanakan AKM kelas. Ya, baik Bapak Ibu. Langsung saja, yang pertama adalah mengapa sih harus ada asesmen nasional? Nah, ini berkaitan dengan banyaknya tantangan era disrupsi. Era disrupsi ini adalah era di mana saat ini Bapak Ibu ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang Bapak Ibu. Jadi pekerjaan-pekerjaan manual yang sudah mulai hilang di era industri 4.0 ini. Dan juga nanti kita lihat bagaimanakah kondisi pendidikan di Indonesia selama ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini adalah era revolusi industri 4.0. Kalau ada era revolusi industri 4.0, tentunya ada era industri 1.0, 2.0, 3.0. Oke, dan sekarang kita ada di era 4.0 menjelang 5.0. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di era revolusi 1.0, ini revolusi industri yang dulunya sebelumnya total manual, ini sudah mulai berubah dengan ditemukannya mesin uap oleh James Ward. Sehingga saat itu, karena sudah ditemukan mesin uap, maka industri yang manual mulai bergeser digerakkan dengan tenaga uap. Terus akhirnya sudah mulai muncul sedikit industri tekstil. Industri tekstil yang digerakkan oleh mesin uap. Ini terjadi di Inggris. Penemu mesin uap, yaitu James Ward, kelopornya, kelopor untuk industri 1.0 adalah di Inggris. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah ditemukan listrik, industri teknologinya semakin maju lagi. Jadi, dulu hanya mesin uap yang tenaganya terbatas, sekarang ditemukannya listrik, produksinya bisa dilakukan semakin masal. Ada mesin turbin juga ditemukan, di mana mesin turbin ini sudah bisa digerakkan oleh listrik. Nah, selanjutnya, di tahun, bukan di tahun, di abad 19, sudah mulai ditemukan komputer. Bukan 19, ini abad 20, mulai ada komputer. Di tahun 1970-an, ada komputer, sudah mulai ditemukan. Kemudian, ada internet, internet, internet sudah mulai ditemukan. Nah, era tahun 80-90-an, digitalisasi, otomasi, jaringan, sudah mulai diterapkan di industri-industri. Industri-industri menggunakan mesin-mesin digital. Mesin digital yang dibantu oleh robot. Nah, di era industri 4.0 ini, Bapak Ibu, semakin luas, semakin canggih dengan ditemukannya big data. Oke, jadi big data, terus kemudian segala sesuatu dilakukan dengan cyber. Oke, kemudian AI juga ya, artificial intelligence. Nah, itu banyak ditemukan dan digunakan di era saat ini. Sehingga, Bapak Ibu, sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manual yang sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang, sudah tidak banyak digunakan. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat 9% pekerjaan, di mana 90-100% ini aktivitasnya ini sudah mulai total diutomasi atau digantikan dengan mesin. Nah, ini contohnya apa? Contohnya untuk pabrik-pabrik perakitan, operator mesin, total hampir 100% itu sudah bisa diutomasi lagi. Artinya apa? Artinya tenaga kerja manusia itu sudah bisa dihilangkan, ini tidak dibutuhkan lagi. Jadi, operator-operator mesin, operator-operator perakitan itu sudah banyak dikurangi oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, apalagi Bapak Ibu, selain itu masih ada 42% ini. 42% pekerjaan, di mana 50% aktivitasnya ini dapat diutomasi. Dapat diutomasi. Jadi, 50% seperti asisten perawat, pengembang web. Nah, ini ternyata 50% itu mereka bisa diutomasi. Namun, Bapak Ibu, ada pekerjaan-pekerjaan yang tetap bisa bertahan, yang peran dari otomasi mesin tersebut minimal. Namun, pekerjaan-pekerjaan tersebut membutuhkan kemampuan bernalar dan interpersonal, seperti psikiater maupun legislator. Nah, ini ilmu-ilmunya butika ini ya. Ilmu-ilmunya butika, Pak Aan ini ternyata ini, apa namanya, tidak terpengaruh dengan adanya industri 4.0 ini. Karena peran dari psikiater maupun legislator ini, apa namanya, tidak bisa digantikan secara otomatis oleh, oleh, apa namanya, oleh mesin. Nah, mungkin juga, Bapak Ibu, berkaitan dengan juga peran guru, peran guru pendidik, mungkin termasuk 50% yang aktivitasnya bisa diotomasi. Karena, ya itu tadi, ilmu-ilmu sekarang bisa kita dapatkan dari internet dengan media. Ini, Bapak Ibu, ini berdasarkan hasil penelitian juga, berdasarkan kajian dari World Economic Forum. Jadi, ini, mulai tahun 1960 sampai 2010, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dan non-rutin namun masih bersifat manual, bersifat manual, dan ini yang bersifat kognitif, rutin kognitif, ini semakin menurun kebutuhannya. Artinya apa? Artinya, ya tadi, Bapak Ibu, kemampuan-kemampuan yang, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan hanya dari segi fisik, fisik atau kemampuan kognitif saja, itu sudah tidak banyak terserap di dunia pekerjaan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang banyak dibutuhkan di era industri yang sekarang ini, Bapak Ibu, adalah pekerjaan-pekerjaan yang non-rutin, yang membutuhkan kemampuan interpersonal maupun kebutuhan untuk melakukan analisis. Analytical Skills. ini yang banyak dibutuhkan. Nah, dari sini, Bapak Ibu, dari sini mungkin kita bisa berangkat bahwa sebenarnya, apa namanya, kebutuhan akan pendidikan kita ini maunya kemana. Jadi, ini pemerintah inginnya seperti itu ya. Setelah melihat dari hasil penelitian, hasil penelitian, maka ternyata yang lebih dibutuhkan oleh siswa kita adalah kemampuan baik secara interpersonal maupun anak critical. sehingga secara rata-rata, empat tahun lagi, sepertiga keterampilan yang dibutuhkan oleh mayoritas pekerjaan akan terdiri dari keterampilan-keterampilan yang belum dianggap penting hari ini. Keterampilan-keterampilan seperti, apa namanya, melakukan analisis data dan sebagainya, itu yang sepertinya banyak sekali dibutuhkan, Bapak Ibu. Nah, dan itu Bapak Ibu juga berangkat dari kondisi, kondisi pendidikan di Indonesia. Jadi, hasil PISA kita maupun hasil teams kita ya, Bapak Ibu membuktikan bahwa kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar dan menenai. Selama 20 tahun, hampir 20 tahun kita mengikuti PISA, itu kita selalu konsisten, Bapak Ibu ya, sebagai salah satu negara yang konsisten dengan peringkat PISA terendah. Ini Bapak Ibu, selalu kita selalu ada di peringkat terbawah, Bapak Ibu, kalau misalnya PISA 3 terbawah, 5 terbawalah, pasti ada di bawah. Ini Bapak Ibu, jadi hasil tes literasi, literasi kita itu 70 persen berada di bawah kompetensi minimum. Bapak Ibu dibanding dengan negara-negara peserta PISA lainnya. Dari 77 peserta, kita berada di peringkat 72 untuk membaca. Nah, untuk kemampuan matematika, ini dari 78 negara peserta, itu kita ada di peringkat 72. Jadi semuanya ada di peringkat bawah. Bapak Ibu, sedangkan sains, kita ada di peringkat 70 dari 78 negara peserta PISA. Ini Bapak Ibu, ini kondisi real, apa namanya, pendidikan kita, meskipun pemerintah sudah berusaha keras melakukan berbagai peningkatan mutu dari segala sisi, dari segala lini, namun hasil dari PISA ini menunjukkan kita masih ada tetap, masih tetap berada di tanking bawah. Nah, ini tentu saja salah satu hal yang memprihatinkan, ya Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu, berdasarkan hasil penelitian juga dari PISA ini, apa ini, kejadian perundungan siswa di Indonesia itu termasuk tinggi, yaitu 41 persen, dibanding kejadian perundungan di negara-negara OECD, negara-negara OECD itu negara-negara yang secara ekonomi yang sudah maju, Bapak Ibu, di negara-negara yang ada di Eropa sana, mungkin Inggris, Belanda, Amerika, dan sebagainya, itu hanya 23 persen untuk kejadian perundungan. 41 persen siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Jadi, lumayan tinggi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya apa? Ini siswa yang sering mengalami perundungan memiliki skor 21 poin lebih rendah dalam membaca. Nah, selain itu siswa tersebut memiliki perasaan sedih, ketakutan, dan kurang kuas dengan hidupnya. Sehingga, mereka memiliki kecenderungan untuk memelolos sekolah. 41 persen siswa kita kondisinya seperti ini. untuk pola pikir untuk berkembang, Bapak-Ibu, nah ini kita balikan Bapak-Ibu. Jadi, hanya 29 persen siswa di Indonesia ini yang memiliki pola pikir yang bagus dibandingkan dengan negara-negara OECD yang 63 persen. Ini hanya 29 persen siswa Indonesia setuju bahwa kepandayaan adalah sesuatu yang bisa berubah. Siswa dengan pikiran pola berkembang seperti ini tersebut yang mempunyai pikiran maju istilah ya, mempunyai keyakinan bahwa pendidikan, kepandayaan, itu salah satu yang bisa merubah hidupnya. Itu, berdasarkan hasil penelitian, memiliki skor 32 poin lebih tinggi dalam membaca. Mengekspresikan ketakutan terhadap kegagalan lebih rendah. Serta siswa-siswa yang memiliki pikiran yang berkembang tersebut lebih termostivasi dan ambisius dan menjadikan pendidikan sebagai satu sesuatu hal yang penting. Selain itu, Bapak-Ibu, setelah dilihat dari kondisi siswa, ini juga kita harus payah kita lihat kondisi guru-guru kita. Ya, kondisi guru-guru kita ini, Bapak-Ibu, bahwa kesenjangan dalam keaktifan mengajar dan cara mengajar guru yang masih rendah. Skor UKG, guru-guru kita, Bapak-Ibu, masih rata-rata di bawah 60 persen. Hanya guru SMA yang mempunyai skor UKG di atas 60 persen. Sehingga, kalau di rata-rata, Bapak-Ibu, kompetensi guru di Indonesia ini nilainya masih 57, masih di bawah 60 dari total skor 100. Selanjutnya, Bapak-Ibu, ternyata guru-guru kita saat mengajar di kelas, rata-rata kata yang diucapkan dalam mata pelajaran yang berdurasi 5 menit itu cukup rendah, Bapak-Ibu, dibanding dengan negara-negara OECD lainnya. Oke, jadi, kalau dalam 50 menit pembelajaran, guru kita ini baru ngomong kata-katanya itu hanya 3.752 padahal guru-guru negara lain itu sudah, mereka sudah berbicaranya dua kali lipat, sudah 5.000 ke atas, sudah dua kali lipat di atas guru-guru kita. Kita ini masih tidak banyak ngomong, mungkin banyak asik tugas. meskipun meskipun sebenarnya kurikulum kita kurikulum 2013 ini sudah apa namanya sudah sangat bagus kalau dilihat itu sudah sangat bagus sekali kurikulum kita ini yang bisa menunjang kemampuan baik itu literasi maupun numerasi dari siswa. Hanya saja bagaimana guru-guru tersebut mendeliverikan kurikulum K30 K13 tersebut terhadap kedua itu mungkin yang termasuk salah satu PR besar LPNP Jawa Timur. Selain itu Bapak-Ibu ini Bapak-Ibu pertanyaan-pertanyaan guru cenderung dangkal karena 90 persen jawaban siswa hanya satu kata dan jarang melibatkan kemampuan analisis tingkat tinggi atau high order tingginya jadi kurang dimaksimalkan oleh guru-guru kita ini hasil penelitian Bapak-Ibu ini berdasarkan hasil penelitian selanjutnya Bapak-Ibu selain itu ketimpangan kualitas pendidikan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya jadi Pusmenjar sebelum apa namanya sebelum mengimplementasikan atau melaksanakan aksesmen nasional ini sebelumnya Pusmenjar itu juga melaksanakan aksi ini Bapak-Ibu aksi ini adalah asesmen kompetensi siswa Indonesia ini tahun terakhir tahun 2019 ini aksi dilakukan ini tesnya hampir sama seperti apa namanya tes bisa ini hasilnya kita lihat bahwa terjadi disparitas yang cukup tinggi antara siswa-siswa di Pulau Jawa dan siswa-siswa di pulau-pulau lainnya mengingat hal tersebut Bapak-Ibu UWAI-nya tadi mengapanya tadi sudah kita pahami bersama dan ini sebagai pegawai LPNP mungkin kita harus paham kenapa harus ada asesmen nasional itu nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita nanti juga bisa menjawab dan menjelaskan kepada sekolah-sekolah nah selain Bapak-Ibu maka melihat hal tersebut tadi di atas pemerintah melakukan reformasi asesmen untuk apa untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran nah ini diharapkan Bapak-Ibu adanya perbaikan peningkatan kurikulum yang terus menerus di sekolah jadi dari kurikulum kurikulum yang ada kemudian bagaimana kurikulum tersebut diajarkan kepada siswa dan bagaimana kurikulum yang sudah diajarkan ini harus ada testnya di test test tersebut dianalisi kemudian untuk perbaikan peningkatan kurikulum yang ada ini tiga apa namanya tiga langkah di segitiga ini Bapak-Ibu yang harus dilakukan di sekolah maupun yang harus di pertajam oleh pemerintah kita kalau zaman dahulu Bapak-Ibu soal untuk apa namanya ujian di sekolah konsep-konsep tentang teori bilangan misalnya ini hanya berhenti pada konsep saja sehingga siswa tidak paham bagaimana sih bukan siswa mungkin kadang kita sampai tua pun ini enggak untuk implementasi terhadap kehidupan sehari-hari padahal sebenarnya konsep-konsep tentang numerasi maupun literasi itu konsep yang kita gunakan sepanjang hayat akhirnya Bapak-Ibu konsep soal dirubah kalau zaman dulu kita ini atau anak-anak kita hanya diminta untuk mengurutkan mengurutkan konsep-konsep dari yang terkecil sampai terbesar atau dari terbesar sampai terkecil konsep bilangan baik itu persentase desimal maupun pecahan hanya berhenti sampai di situ nah untuk asesmen nasional ini pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan jadi bukan hanya sekedar konsep saja namun konsep tersebut bersifat implementatif contohnya seperti ini Bapak-Ibu arti dari 50% plus 20% adalah memberikan diskon 50% terhadap harga barang nah ini sebenarnya Bapak-Ibu kalau kita belanja kalau kita belanja di mal-mal atau belanja online sering kita temui diskon-diskon yang seperti ini nah sebenarnya saat itu Bapak-Ibu saat itu kita sedang melakukan kemampuan kita untuk numerasi jadi lebih banyak mana sih diskon 50% dengan diskon 40% tambah 10% nah itu sebenarnya pun kita juga sedang melakukan apa namanya kemampuan numerasi kita tadi yang disampaikan oleh Pak Ilham pun yang ditanyakan oleh Pak Ilham ke Mbak Nana Mbak Nana kita sampai waktu sampai berapa jam sampai berapa jam 2 jam maksimal 2 jam Pak Ilham artinya kita lihat jam oh berarti nanti setiap orang ini 5 menit nah sebenarnya disitulah Bapak-Ibu kita ini sedang melakukan kemampuan numerasi-numerasi kita ya mungkin juga kita diminta untuk menyusun jadwal atau menyusun program ya dengan 10.000 peserta nah sepertinya disitu kita juga dalam pekerjaan kita itu sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat numerasi nah hal-hal yang seperti itu Bapak-Ibu nanti yang akan diteskan atau dijadikan soal di AKM tahun 2021 ini jadi tidak lagi bersifat konsep-konsep soalnya seperti ini namun yang bersifat implementatif ini yang diambil contoh ini yang hanya di matematika ya tapi nanti di website putus penjar itu contoh-contoh soalnya banyak sekali jadi ini contoh-contoh soal yang sebenarnya implementatif yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sekarang lanjut tentang apa itu asesmen nasional nah yang perlu menjadi penekanan disini adalah Bapak-Ibu saat kegiatan sosialisasi bahwa asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional ya mengapa karena asesmen nasional itu sasarannya berbeda kalau ujian nasional itu sasarannya adalah siswa-siswa yang ada di tingkat akhir di setiap jenjang pendidikan untuk asesmen nasional ini tidak jadi asesmen nasional ini diikuti oleh siswa-siswa satu tingkat sebelum siswa tersebut lulus dari jenjang pendidikannya mengapa demikian karena diharapkan siswa-siswa yang mengikuti asesmen nasional tersebut merasakan perbaikan yang dilakukan di sekolahnya oke jadi kalau dulu ujian nasional kan begitu siswa lulus ya begitu siswa ujian setelah itu dilakukan permetaan hasil ujian nasionalnya itu kan digunakan untuk salah satunya digunakan untuk memperbaiki kualitas sekolah namun siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut tidak bisa merasakan apa namanya hasil dari perbaikan tersebut nah untuk asesmen nasional ini berbeda oleh karena itu di asesmen nasional ini nanti diikuti oleh siswa kelas 5 untuk DSD kelas 8 untuk SMP dan kelas 11 untuk SMA sehingga nanti hasil dari asesmen nasional perbaikan yang dilakukan oleh sekolah tersebut bisa dirasakan siswa tersebut saat berada di tingkat yang lebih tinggi itu nah untuk pendidikan kestaraan beda lagi Bapak Ibu untuk kestaraan asesmen nasional ini tetap diikuti oleh siswa kelas 6 kelas 9 dan kelas 12 yang memerlukan dan di ujian kesetaraan ini juga Bapak Ibu untuk siswa-siswa ujian kesetaraan ini dijadikan basis kelulusan beda dengan yang formal kalau formal tidak dijadikan basis namun digunakan untuk memiliki kualitas sekolah tapi kalau untuk siswa-siswa penyertaan paket ABCD ABC kok enggak ada D ya paket ABC itu untuk menentukan kelulusan siswa nah di asesmen nasional Bapak Ibu seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa ada tiga hal yang diujikan ada tiga hal yang diujikan jadi ada tiga instrumen satu ada instrumen atau soal-soal yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum jadi yang diukur apa yang diukur adalah literasi baca dan numerasi siswa sebagai hasil belajar kognitif oke jadi ada AKM terus kemudian juga ada instrumen yang berkaitan dengan survei karakter soal berkaitan dengan survei karakter mana soal tersebut Bapak Ibu mengatap kebiasaan maupun nilai-nilai jadi untuk karakter ini untuk mengukur hal-hal atau hasil belajar yang bersifat non-kognitif dan selain itu juga ada survei lingkungan belajar ya lingkungan belajar ini mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran untuk asesmen nasional Bapak Ibu ya contoh-contoh soal AKM contoh-contoh soal AKM maupun numerasi itu semuanya sudah ada di website Busmenjar tadi yang sudah diterima oleh Pak Ilham untuk soal-soal survei karakter dan survei lingkungan belajar sampai kemarin terakhir saya bertanya ke pihak Busmenjar masih belum dikeluarkan karena apa karena soal untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar ini bukan Busmenjar namun Buslinjab Bapak Ibu jadi pusat penelitian kebijakan nah itu jadi sampai sekarang kita masih belum mempunyai contoh-contoh soal untuk survei karakter maupun survei lingkungan belajar baru soal-soal yang berkaitan dengan AKM saja nah selanjutnya Bapak Ibu asesmen nasional ini selain diikuti oleh siswa juga diikuti oleh guru dan kepala sekolah oke jadi untuk guru ini diikuti oleh semua guru yang ada di satuan pendidikan oke jadi semua guru nanti mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan lingkungan belajar dan dikerjakannya secara mandiri begitu juga dengan kepala satuan pendidikan jadi selain siswa guru dan kepala sekolah juga mengikuti kegiatan asesmen nasional namun bedanya Bapak Ibu kalau asesmen nasional yang diperuntukkan bagi siswa adalah satu untuk siswa dilaksanakan dalam waktu tertentu dalam waktu tertentu sudah ada jadwalnya ada pengawasnya juga ada proktornya untuk siswa dan siswa mengerjakan soal secara lengkap siswa mengerjakan soal AKM kemudian mengerjakan soal karakter dan mengerjakan soal survei lingkungan belajar ini siswa sedangkan guru dan kepala sekolah hanya mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan survei lingkungan belajar dan waktunya waktunya bisa jadi tidak bersamaan dengan siswa Bapak Ibu pengerjaan untuk survei lingkungan oleh guru kepala sekolah ini nanti dilakukan dalam waktu dan dilaksanakan secara mandiri jadi tidak seperti ikut ujian UKG yang guru-guru dikumpulkan terus mengerjakan soal tidak seperti itu Bapak Ibu jadi waktunya namun hanya dibatasi dibatasi waktunya misalnya bisa jadi 10 hari atau 1 minggu untuk pengerjaan survei lingkungan namun waktunya beda dikerjakan guru secara mandiri itu bedanya sekarang kita ke tujuan assessment nasional nah tujuan assessment nasional ini Bapak Ibu tujuan besarnya adalah untuk mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter siswa secara utuh mengapa mengukur literasi dan numerasi berita yang sudah kita sampaikan bahwa literasi membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat menurut studi nasional dan internasional tingkat literasi Indonesia masih rendah sehingga ini yang diukur diukur lagi mengapa juga mengukur karakter karena pendidikan kita bertujuan untuk mengembangkan potensi murid secara utuh sehingga diharapkan asesmen nasional ini nanti kedepannya akan bisa mendorong mengembangkan sikap nilai dan perilaku yang menjadikan pelajar Pancasila selain itu Bapak Ibu agar berdampak positif hasil asesmen perlu ditindak lanjuti hasil asesmen nasional perlu digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru kepala sekolah dan siswa nah dari pihak pusmencer Bapak Ibu menjanjikan nah ini saya menjanjikan bahwa nanti setiap sekolah akan mempunyai rapor rapor untuk AKM ini Bapak Ibu bukan untuk AKM rapor untuk asesmen nasional baik itu yang berkaitan dengan AKM survei karakter dan survei lingkungan belajar nanti itu ada rapor setiap sekolah disitu nanti akan tertulis masing-masing sekolah berada di level mana nah diharapkan jika diketahui lefonnya nah sekolah bisa melakukan perbaikan perbaikan hanya saja Bapak Ibu sampai sekarang model rapor asesmen nasional ini masih belum di masih belum diluncurkan belum disampaikan ke publik modelnya seperti apa sehingga mungkin kita sampai sekarang pun masih bertanya-tanya itu hanya Bapak Ibu mungkin karena kita dari LPMP dari LPMP ini kita harus bisa mungkin mulai sekarang harus mulai belajar bersama-sama untuk ini Bapak Ibu melakukan diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan kenapa dari hasil rapor tersebut LPMP nanti diharapkan bisa mencarikan resep resep-resep bagi sekolah ini untuk kita Bapak Ibu bagaimana caranya kita memberikan resep yang tepat bagi sekolah tersebut dapat dilakukan perbaikan perbaikan berdasarkan hasil dari asesmen nasional penggunaan hasil asesmen nasional untuk apa saja rencananya ini Bapak Ibu jadi yang pertama yang pertama ini adalah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh LPMP kemarin di Hotel Singasari Pak Dijen dengan tegas mengatakan bahwa di tahun 2021 asesmen nasional untuk melakukan pemetaan mutu sistem pendidikan dan hasilnya tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun menilai kinerja guru dan sekolah artinya apa ini Bapak Ibu artinya sebenarnya KEMDICUT sendiri ini ingin melakukan diagnosis diagnosis apa namanya hasil kerja KEMDICUT selama ini itu sampai di mana jadi ingin melihat hasilnya seperti apa oleh karena itu hasil labnya kalau kita misalnya di uji lab itu di KEMDICUT ini asesmen nasional ini sebagai laboratorium untuk mengukur kondisi-kondisi pendidikan di Indonesia sekarang ini oleh karena itu Bapak Ibu tidak sekali lagi tidak digunakan untuk menilai prestasi baik siswa guru maupun kepala sekolah selanjutnya laporan hasil asesmen nasional diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran jadi ini Bapak Ibu peran kita mungkin ya peran kita di LPMP ini Bapak Ibu harus bisa membantu sekolah untuk melakukan evaluasi diri dan membantu sekolah memberikan resep-resep ini Bapak Ibu ini tantangan besar bagi kita Bapak Ibu ya mungkin sama-sama kita harus mau belajar ya mungkin sekarang belum ada DIPA ya kesempatan kegiatan yang ada DIPA ini belum berjalan mungkin di sini kita bersama-sama mungkin bisa berkumpul Bapak Ibu ya untuk belajar bagaimana apa namanya cara memberikan resep-resep perbaikan mutu pendidikan untuk sekolah nah oleh karena Bapak Ibu ini yang sangat ditekankan oleh baik itu Kemdiput maupun kemarin Pak Dijen jadi murid orang tua guru dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional ini jadi Bapak Ibu kemarin juga dinyatakan bahwa tidak perlu ada sampai pelatihan untuk menyusun soal AKM atau pelatihan membuat soal AKM karena apa karena semua soal-soal contoh-contoh soal AKM itu sudah disediakan oleh Kendi ini tidak perlu bimbel Pak Nadiem tidak perlu bimbel untuk ikut asesmen nasional ini guru-guru tetap saja melaksanakan pembelajaran seperti biasa implementasi K13 seperti biasa melaksanakan pembelajaran HOTS di sekolah seperti biasa sehingga hasilnya diukur nanti melalui kegiatan asesmen nasional dan yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu ya untuk mengerjakan soal-soal AKM tersebut itu setiap siswa nanti mendapatkan soal yang berbeda-beda jadi bisa jadi berbeda-beda jadi pertama misalnya begini Bapak Ibu pertama mungkin soal yang pertama adalah soal standar dengan level tersebut ketika siswa bisa mengerjakan soal-soal tersebut maka untuk soal selanjutnya siswa akan diberi soal dengan tingkat level kesulitan yang lebih tinggi diatasnya kalau bisa mengerjakan lagi diberi lagi soal yang lebih tinggi lagi kesulitannya nah untuk siswa yang diberi soal standar saja tidak bisa itu nanti siswa untuk soal selanjutnya akan diberikan lagi soal dengan standar yang lebih rendah kalau tidak bisa lagi diberi lagi soal yang standar dengan standar yang lebih rendah itu seterusnya nah itu itu model soal soal AKM sehingga sehingga itu tadi apa namanya diharapkan sekolah tidak perlu panik bahkan mungkin apa namanya sampai apa namanya mengadakan pelatihan untuk penyusunan soal soal AKM level bukan tidak bisa diprediksi mungkin kemampuan di sekolah kemampuan di sekolah itu buru-burunya masih kurang dalam membuat soal-soal dengan tingkat kesulitan seperti yang ada di AKM jadi soal-soal di AKM ini soal-soal yang memang dibuat oleh para ahli para ahli Bapak Ibu oleh orang-orang yang memang ahli di bidang termasuk ini dalam hal evaluasi pakar-pakar di bidang evaluasi pendidikan yang membuat soal tersebut bagaimana dengan ini Bapak Ibu ujian penyetaraan tadi yang sudah saya sampaikan untuk ujian penyetaraan Bapak Ibu aset nasional memiliki fungsi ganda yaitu sebagai alat pemetaan mutu dan ujian penyetaraan hasil bagi peserta di pemerlukan jadi apa namanya ini sebagai pemetaan mutu maupun kelulusan untuk siswa-siswa yang penyetaraan yang digunakan sebagai ujian penyetaraan adalah AKM literasi dan numerasi jadi untuk di ujian penyetaraan karakter dan sublimituan disini tidak diberikan kepada siswa-siswa dengan ujian penyetaraan untuk pelaksanaan asesmen nasional pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasi oleh KEMDIGO dan bekerjasama dengan dinas pelidikan dan tangbil kantor ini Bapak Ibu yang perlu menjadi catatan ini pelaksanaan asesmen berbasis komputer dan dari jadi full dari untuk pelaksanaan asesmen nasional ini Bapak Ibu menggunakan komputer murid mengerjakan pada dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi terus kemudian guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang nah ini Bapak Ibu yang mencatatkan ini Bapak Ibu yang menjadi catatan kita bersama karena asesmen nasional ini dilakukan full daring tidak bisa seperti ujian nasional kemarin yang bisa semi offline jadi mungkin yang perlu kita potret nanti ini Bapak Ibu adalah kesiapan daerah-daerah ini Bapak Ibu untuk melaksanakan ini apa namanya kegiatan asesmen nasional ini secara daring artinya kalau secara daring internet sinyal internetnya harus tersedia komputernya juga harus ada mengapa kok tidak bisa dilakukan semi offline seperti UN kalau di UN Bapak Ibu kalau di UN kan untuk daerah-daerah tertentu yang blank spot misalnya seperti Sumeneb kalau di Jawa Timur di Sumeneb yang pulau-pulau kecil itu itu belum dilakukan ujian nasional soalnya bisa didownload bisa didownload oleh proktor kemudian dibawa ke sekolah dengan blank spot nanti setelah itu soalnya ditanam di server baru setengah jam sebelum ujian dibagikan token kalau di asesmen nasional itu tidak bisa dilakukan seperti itu Bapak Ibu mengapa karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi model soalnya siswa-siswanya cara mengerjakannya seperti itu jadi begitu siswa bisa mengerjakan satu soal kalau bisa ditingkatkan levelnya kalau ditingkatkan levelnya dia tidak bisa diturunkan lagi level soalnya begitu Bapak Ibu seterusnya sehingga setiap siswa bisa jadi akan mendapatkan soal yang berbeda beda itu ini mohon maaf masih berapa lama lagi 5 menit oleh karena itu Bapak Ibu kita LPMP ini wajib untuk melakukan koordinasi dan pemetaan terhadap tersedianya komputer maupun sarana pendukung untuk kegiatan asesmen nasional tersebut mungkin ini Bapak Ibu kita bisa bersama-sama mencari data melakukan koordinasi di daerah bagaimana kesiapan di daerah terkait dengan sarpras pendukung maupun jaringan internet untuk pelaksanaan asesmen nasional ini karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi bahwa asesmen nasional ini memang tidak untuk semua siswa jadi hanya siswa kelas 5 8 11 namun untuk seluruh sekolah jadi seluruh sekolah harus melaksanakan asesmen nasional ini beberapa orang siswanya dari pihak pusmenjar kemarin itu setiap sekolah maksimal 45 itu dari kemarin saat kita dilakukan koordinasi saat kegiatan koordinasi ini nanti mungkin ada kebijakan baru kami tidak tahu masih belum tahu namun sekitar 45 orang terus kemudian kemarin itu dari hasil sosialisasi saat kita melakukan sosialisasi saat saya membagikan instrumen brainstorming itu ya bahwa sudah banyak kabupaten kota ini yang menyiapkan siswa siswa-siswa yang akan ikut AKM nah padahal untuk siswa yang akan ikut AKM itu tidak ditentukan oleh sekolah tidak ditentukan oleh sekolah namun nanti akan diajak oleh sistem hai sistem berdasarkan apa bapak ibu berdasarkan tingkat sosial ekonomi dari orang tua siswa itu nanti sistem dan pihak pusmenjar nanti yang akan mengajak maka yang perlu juga kita dari LPMP untuk terus mengingatkan ada sekolah maupun kabupaten kota untuk memastikan data siswa di dapodik yang betul yang update karena nanti pusmenjar itu ngambil pesertanya berdasarkan data yang ada di dapodik tersebut itu maka kita dari LPMP mungkin sudah mulai mengwarning sekolah kemarin mungkin sudah ada kegiatan pengumpulan data nah disitu mungkin kita bisa mengingatkan kepada sekolah maupun operator untuk memastikan data-data siswanya yang update dan yang bagus sehingga nanti tidak salah sasaran bagi siswa-siswanya ikut maka nah ini alokasi waktu Bapak Ibu ada dua hari 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 pertama tes literasi 75 menit untuk SD dan tes survei karakter selama 20 menit ini di hari pertama sedangkan hari kedua untuk SD tes numerasi dan tes survei lingkungan lama waktunya 75 menit dan 20 menit sedangkan untuk SD dan SM ini waktunya tes literasi di hari pertama selama 90 menit dan tes survei karakter 30 menit dan di hari kedua tes numerasi 90 menit dan tes atau survei lingkungan belajar selama 30 menit ini jadwal Bapak Ibu ya jadwal yang sudah dirancang oleh pihak Fusmencar namun kita tidak tahu nanti pelaksananya seperti apa jadi jadwalnya sudah ada jadi untuk kelas 11 SMA kelas 11 SMA ini ada di minggu pertama di minggu pertama pelaksanaannya untuk 11 SMK ada di minggu kedua di bulan Maret jadi semoga tidak mundur sesuai jadwal ini Bapak Ibu jadi untuk SMA di minggu pertama di SMK ada di minggu kedua dan untuk SMP kelas 8 SMP ada di minggu ketiga untuk paket C ada di minggu keempat dan untuk paket A dan paket B ini ada di minggu pertama di bulan April sedangkan SD Bapak Ibu sedangkan SD ini masih mempunyai cukup waktu hanya untuk mempersiapkan sekolah-sekolah jenjang SD ini untuk mengikuti sesemen nasional ini nanti baru akan dilaksanakan bulan Agustus nah ini hal ini ada maksudnya Bapak Ibu ya karena seperti kita ketahui bahwa kondisi sarana-prasarana SD di seluruh Indonesia terutama ya kan masih banyak yang belum mempunyai komputer sehingga disini dari yang dikut sudah memperhitungkan untuk pelaksanaan SD sampai dengan bulan akan dilaksanakan di bulan Agustus sehingga nanti mungkin bagaimana teknisnya mungkin dari SMA SMK bisa meminjamkan komputernya untuk SD atau bagaimana seperti apa nanti mungkin Bapak pejabat mungkin yang ikut memikirkan hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana guru itu sekilas tentang asesmen nasional namun demikian ini yang terakhir ada juga asesmen kelas untuk membantu guru apa bedanya asesmen nasional dan AKM kelas ini di AKM nasional tidak melaporkan hasilnya di tingkat individu jadi diagnosa hasil belajar setiap murid dapat di diagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas jadi karena AKM nasional ini laporannya nanti bukan tingkat individu bukan kemampuan kompetensi setiap individu namun mutu dari sekolah laporannya adalah mutu dari masing sekolah dan untuk jika ingin mendiak nosa setiap siswa ini guru-guru bisa menggunakan AKM kelas AKM kelas digunakan untuk perancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid AKM kelas bebas diakses oleh semua guru di sekolah seperti itu Bapak Ibu jadi untuk saat ini pihak pusmenjar masih fokus untuk persiapan pelaksanaan asesmen nasional ini jadi memang AKM nasional AKM kelas itu masih belum tersedia soal-soalnya ya jadi yang sekarang masih fokus di AKM nasional nanti mungkin setelah pelaksanaan asesmen nasional baru pihak pusmenjar mulai mempersiapkan soal-soal yang berkaitan dengan AKM kelas nah fungsi AKM kelas ini Bapak Ibu yang perlu ditekankan adalah fungsinya fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu terserta jadi siapa yang melaksanakannya melaksanakan guru sendiri kelas di kelas peserta didik kelas 2 sampai kelas 12 sesuai kebutuhan diak masa guru jadi ini nanti kedepannya nanti ini akan ada juga AKM kelas jika guru ingin mengukur kompetensi masing-masing siswa yang ada di kelasnya itu mungkin Bapak Ibu dari saya Pak Ilham saya sudah sampai kapan ya sudah selesai kapan B5-nya sudah sekarang mungkin saya silahkan ke Pak Ilham untuk haunya bagaimana asesmen tersebut nanti akan dilaksanakan begitu saya kembalikan ke Mbak Nanang terima kasih mungkin mohon maaf jika ada kekurangan saya tutup dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih guru ini yang sudah menjelaskan mengenai 5 WIS 1H mengenai asesmen nasional ini informasi tersebut akan sangat bagi Bapak Ibu karena ini tanggung jawab kita bersama jadi Bapak Ibu kami ingatkan untuk sudah dibagikan di kolom chat tadi ya kesejaan dilengkapi di kolom chat dan kalau ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu akan ditunjukkan mohon disimpan pertanyaannya akan beranjak lebih dahulu ke otomateri yang terima terima kasih terima kasih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati terima kasih berkait dengan tadi 5W tadi bagaimana dan sebagainya sudah dijelaskan detail oleh Pak Riling sekali lagi Bapak Ibu informasi itu tadi secara rinci ada di lamannya semenjar ya Bapak Ibu bisa memfoto nanti bisa di closing sendiri di baca-baca sendiri mengulang yang tadi ada informasi informasi terkait dengan AN dan AN yang ada di lalu ini saya pilih Bapak Ibu maka muncul ini Bapak Ibu untuk materi saya ini sebetulnya tidak bukan komennya dari Bapak Ibu di LBMP tapi hanya memberikan mungkin banyak yang ingin tahu bagaimana soalnya AKM itu apa bedanya dengan soal sebelumnya ujian nasional sebelumnya itu nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh soal AKM yang ada di situs buku ini AKM dan implikasinya pada pembelajaran untuk materi dari saya ini saya hanya membacakan menginformasikan dari buku ini bagaimana soalnya itu kalau bahasa Surabaya itu belek soalnya itu itu yang saya hormati ini 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 ada tiga komponen Bapak Ibu di dalam soal AKM yang pertama yang pertama adalah konten kemudian yang kedua adalah proses kognitif kemudian yang ketiga adalah konteks Bapak Ibu Bapak Ibu yang saya hormati setiap soal selalu diawali dengan stimulus jadi di soal AKM seperti di contoh-contoh di khususmenjar tadi selalu di awali dengan stimulus tidak ujuk-ujuk pertanyaan begitu Bapak Ibu stimulus itu kontennya itu berisi teks informasi kalau literasi membangga berisi teks fiksi kemudian kalau komomerasi itu bilangan pengukuran biometri data dan ketidak kepasian dan jadi stimulusnya itu berupa ini kemudian teks informasi itu isinya tentang apa teks informasi itu isinya tentang personal konteks nya topik nya tentang personal tentang sosial budaya kemudian scientific isi dari stimulus atau isi dari teks tadi itu ada tiga ini kemudian itu yang bagian yang pertama ada stimulus soalnya di terus yang kedua adalah butir soalnya nah butir soalnya itu menguji kemampuan anak kemampuan siswa tentang kemampuan proses kognitif siswa dari level yang paling rendah yang paling gampang yaitu menemukan informasi jadi ada ada stimulus tadi siswa diukur di uji kemampuannya apakah bisa menemukan informasi yang ada di teks dan ini juga sudah ada soal sebelumnya kemudian kalau dinumerasi itu diuji pemahamannya tentang stimulus tadi itu memahami maka yang ada di stimulus kemudian berikutnya menguji siswa menguji kemampuan siswa bagaimana dia menaksirkan dan mengintegrasikan informasi yang tersulat maupun tersulat memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan bidang kemudian yang ketiga nah ini tadi Bapak Ibu yang ketiga mengapa tadi disampaikan oleh guru ini hasil bisa kita itu jemlok Bapak Ibu karena soal-soal bisa itu sebagian sesuatu semuanya itu penalaran Bapak Ibu nah soal-soal yang ada di yang dipakai di Indonesia yang tadi hasil belajarnya jelek tadi itu hanya pada level 2 ini level 1 dan pemahaman dan perhatian jarang sekali atau bahkan tidak ada tentang penalaran Bapak Ibu hanya tidak tidak heran kalau tadi disampaikan ranking dari bisa tadi di literasinya 72 dari 7 numerasinya dan sains nah coba kita lihat Bapak Ibu satu persatu dari komponen-komponen soal literasi itu kalau di ringkas Bapak Ibu soal literasi dan numerasinya itu seperti jadi bentuk soalnya masih sama dengan soal sebelumnya yaitu objektif dan non-objektif atau isi nah yang baru yang yang sebelumnya belum ada Bapak Ibu yaitu pilihan bandah kompleks yaitu jawaban benar bisa lebih dari satu ini sebelumnya belum ada Bapak Ibu semada konteks penjelasan berjelada di depan lagi jadi ini Bapak Ibu soal literasi itu didefinisikan kemampuan memahami kalau siswa memahami tes atau stimulus tadi di level yang paling bawah menggunakan dan level yang tinggi berikutnya adalah mengevaluasi dan memreflex dan berbagai jenis contohnya di soal seperti ini ini untuk kelas delapan jadi ada stimulus saya saja contohnya ini penelitian ilminya di rumah kemudian ini ada penelitian ada mengukur tinggi pohon dengan penyiraman Bapak Ibu dan seterusnya ini dibaca kemudian dari stimulus ini siswa di uji tiga tadi di uji tiga tadi yaitu tentang memahami isi teks apa tidak yang level bawah menguasai informasi yang ada di stimulus ini apa tidak yang kedua adalah menginterpretasikan dan menafsirkan dan ketiga adalah mengevaluasi contohnya seperti ini Bapak Ibu jadi diawali dengan stimulus itu kemudian ada soal soalnya saja tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian di atas nah ini di atas tadi Bapak Ibu beras atau tidak sehingga jumlah air jumlah air penyiraman terhadap tanaman A ditambahkan setelah dua minggu adakah informasi ini di bacaan tadi kemudian yang kedua adalah menginterpretasikan dan mengintergrasikan tadi berikut yang merupakan manfaat dari pendatatan prosedur milikan ilmiah adalah boleh memilih lebih dari satu jawaban nah ini tadi Bapak Ibu tidak ada satu jawaban tapi kemudian yang terakhir adalah yang jarang ada di soal-soal kita Bapak Ibu misalnya saja seperti ini media tanaman A adalah tanah humus sedangkan media tanaman B adalah tanah berpasir peneliti menyimpulkan bahwa tanaman A yang disiram dengan jumlah air sedikit lebih tinggi dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air banyak katanya cukup sederhana saja berdasarkan teks tersebut apakah kesimpulan penelitian dapat diterima jadi sebelum meskipun sederhana jah apa tidak tapi siswa dituntut untuk bernahal teks menyajikan contoh-contoh pentingnya memfaatkan koalisi yang salah antara objek tanaman A dan tanaman B baik jenis tanaman umur tanaman soal menyajikan kasus lain tentang media tanaman yang terbeda siswa diukur kemampuannya merefleksi isi wajah ini Bapak Ibu kurang lebih gambaran umum tentang soalnya jadi kalau kembali lagi dari tadi itu kontennya itu berisi teks informasi kemudian topiknya apa konteksnya apa konteksnya saintifik tiga pertanyaan tadi adalah menguji kemampuan siswa menemukan informasi interpretasi integrasi dan contoh-contoh yang ada di khusus menjar tadi itu rata-rata setelah itu setelah stimulus diberikan tiga soko berikutnya lagi ini yang sastra jadi kontennya sastra lalu bapak ibu diawali dengan stimulus yang ada pertanyaan tiga lagi pertanyaan di uji siswa menemukan informasi yang ada di stimulus ini apa tidak misalnya berjalan kedua sahabat kemungkinan melewati padang masjid sesuai atau tidak yang ada di kemampuan mengidentifikasi berikutnya lebih tinggi tantangannya atau lebih sulit pilihlah pesan-pesan yang merupakan kesimpulan dari isi teks tadi jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama apakah ini pesan yang ada di teks tadi jawabannya tadi juga begitu bisa jawaban lebih dari satu dan yang ketiga yang nomor satu dan nomor dua nomor satu ini dan nomor dua ini sudah sering ada di soal-soal yang secara nasional itu juga sering yang ini yang masih jarang yaitu penalaran tadi contohnya jika ada jarum yang patah jangan disimpan dalam kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam apakah isi pantung tersebut sesuai dengan isi teks jadi ada dua kemampuan penalaran itu pertama harus menguasai dulu ini yang kedua adalah menguasai isi teksnya ini kemudian di selamat tidak ini bapak ibu contoh-contoh mulai level SMP yang level SMA juga begitu itu ada contoh seperti ini saya ulang lagi ke komponennya kalau dilihat dari kontennya ini teks informasi tentang sastra kemudian konteksnya tentang konteks topiknya tentang apa ini mungkin sosial budaya kemudian yang ditanyakan tiga kemampuan mengidentifikasi yang kedua adalah interpretasi dan integrasi kemudian yang ketiga adalah refleksi dan refleksi itu juga nanti di SMA Bapak ibu jadi untuk SMA jurusan apa MIPA atau sosial atau bahasa atau keminatan tetap sama yang mungkin yang berbeda nanti adalah konteksnya itu Bapak ibu kemudian untuk melihat macam-macamnya sekali lagi sekali lagi nanti kalau ingin baca-baca soal-soal yang disini banyak Bapak ibu contoh kelas 9 dan kelas 10 itu literasi teks informasi itu ada 40 soal dan teks musik ada 28 soal ini sudah tersedia disini secara umum untuk soalnya tadi itu yang kalau dibuka tadi bapak ibu ada tiga lama menemukan informasi sesua dimesti tentang kemampuan mengakses dan mencari informasi yang ada di tes ini kalau dibuka bapak ibu ada sebuah sesuatu sesuatu memahami memahami teks secara ini juga ada bagaimana contoh-contoh soalnya ada itu bapak ibu kemudian untuk numerasi tadi literasi untuk numerasi adalah kemampuan berpikir siswa di uji kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur fakta alat matematika untuk menyelesaikan masalah seharga sama dengan tadi bapak ibu komponennya ada konten ada menguji proses kognitif koma koma mahasiswa aplikasi balon dan seterusnya ini tadi sudah disampaikan ini ada contohnya seperti ini kalau dulu soalnya seperti ini urutan terkecil perbedaan terkecil untuk besar dari ini cukup segerhana seperti ini nanti bapak ibu untuk akannya sudah lebih kompleks lagi dalam mengukur kemampuan kemudian untuk yang SMG kemudian untuk yang SD sesuaikan pada soal tersebut diberikan konteks dunia nyata memuat dengan konversi satuan jadi benar-benar konteks soal kalau biasanya itu langsung ujuk-ujuk penjumlah satuan ini bapak ibu untuk soal-soal dan yang belum yang jarang ada di soal-soal di sekolah Indonesia yang ketiga ini kita resep adonan menghasilkan 16 buah bodoh budus apakah benar proses memasak bodoh budus mengurangi adonan ini pertanyaannya cukup serana benar apa tidak setuju apa tidak tapi sebelum menjawab tidak harus melakukan proses penalaran penyimpulan dan seterusnya ini untuk yang kelas 12 soalnya biasanya seperti ini soal terdahulu konteks masalah yang diberikan bersifat rutin dan sebagainya konteks masalah kurang aplikatif kompetensi yang diukur pada sebagian mampu mengakasikan pengetahuan saja tidak sampai pada letter berkali-kali saya sampaikan tidak sampai pada letter soal bisa dan soal tim itu bernalar ini yang soal selalu diberikan stimulus jika berupa data tabel teks dan seterusnya mungkin dari stimulus ini ada pertanyaan ini pertanyaan yang langsung saja apakah keputusan Dewan Ekonomi tersebut harus jelaskan alasan tidak tidak seperti tadi penalaran penalaran yang ada di soal soal di level oke saya kira itu Bapak Ibu ini untuk jiri-jiri soal AKM harus saya mampaikan ada stimulus stimulus itu konten kontennya tadi bisa teks informasi bisa sastra konteksnya ada tiga tadi bisa kentifik bisa kentifik sosial budaya dan personal tadi Bapak Ibu kemudian putih soalnya tiga tadi proses kompetinya tadi oke saya kira itu dan yang terakhir Bapak Ibu learning proses ini sudah umum ada tiga ya Bapak Ibu ini apa yang harus dikuasai siswa target apa yang harus dikuasai siswa kemudian bagaimana cara mengajarnya cara mengajarnya dari target ini dikuasai dari siswa ini cara mengajarnya yang terakhir adalah tes apakah pembelajaran ini efektif dalam rangka target kurikulum ini dikuasai siswa diadakan tes Bapak Ibu yang saya hormati rupanya Bapak Ibu yang dikitip yang direformasi sesuanya yang ada di sini namun dibalik ini Bapak Ibu namun dibalik ini sebenarnya sasaran utamanya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran tadi sudah sampaikan di awal tadi itu dipotret kemudian diperbaiki kualitas pembelajaran Bapak Ibu yang saya hormati ikhtiar pemerintah mulai zaman order baru sampai sekarang ini tak kurang-kurangnya Bapak Ibu dulu kita masih ingat CBSA yang cara belajar siswa tapi tidak mempan kalau bahasa saya tidak mempan kemudian ada berkembang lagi ada OCDL konteks kemudian ada lagi HAKOM PAYOM kemudian yang terakhir ini adalah Sainitifik 5M tapi tadi sampai hasil belajar selalu rendah nah kenapa Bapak Ibu karena yang di soal yang ada disini kemampuannya adalah level 2 saja maksimal memahami konsep tadi mengetes memahami konsep sehingga pembelajarannya drill dan latihan yang banyak dilakukan oleh teman-teman akhirnya yang tadi CBSA PAI KEM SAID BIP itu tidak berhasil bisa tadi itu belajarannya tidak saya kira itu Bapak Ibu Pak Nana saya kira cukup itu saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Seperti apa sih soal-soal yang akan dimisikan kepada anak-anak kita saat assessment nasional nanti. Kenapa menarik? Karena hal ini juga selain menggantung jawab pekerjaan kita, saya yakin banyak diantara anak-anak kita yang akan menjadi sasaran uji untuk assessment nasional nanti. Bahkan tadi saat Pak Ilham menampilkan soal-soalnya, kami di ruangan ini berusaha untuk menjawab jawabannya kira-kira apa dari soal tersebut. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ilham. Ini ada pertanyaan dari Pak Udi Lasus dari Kolocet. Ini apa dampak dari pelaksanaan ARR bagi sekolah? Tampaknya tadi sudah dijelaskan mungkin bisa di tegaskan kembali. Mungkin Pak Ilham atau Mbak Reni? Ya Mbak Reni dulu nanti saya tambahkan. Jadi arti ini Pak Udi ya, jadi diharapkan Pak Udi, karena fungsi assessment nasional tahun 2021 ini adalah untuk pemetaan, maka nanti dibuat perbaikan-perbaikan, tapi berdasarkan hasil dari assessment nasional tersebut. Jadi dampaknya, harapannya tentu saja adanya peningkatan mutu, baik itu proses pembelajaran maupun proses non-kognitif yang ada di sekolah. Itu Pak Udi. Pesiapan apa yang sudah disampaikan berkali-kali ya, baik itu oleh Menteri sendiri maupun oleh Pak Dirjen kemarin, sekolah tidak perlu mengadakan persiapan khusus, baik itu bimbelkah, ataupun murid-murid ada di drill untuk mengerjakan soal-soal AKM yang tidak perlu. Jadi yang perlu dilakukan oleh guru adalah tetap melakukan pembelajaran HOTS, sesuai kurikulum K13. Kalau pembelajaran pemahaman tentang literasi maupun numerasi, itu adalah efek Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya itu adalah efek dari pembelajaran HOTS yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Mungkin itu nanti Pak Udi yang perlu disampaikan ke sekolah, mungkin ada Pak Ilham, mungkin bisa ada tambahan. Sebentar, sebentar saja, ya Pak ini saya izin saya harus ingin, apa dampaknya, tadi sudah disampaikan Pak ini. Kalau saya pakai bahasa itu, AKM itu, kalau dalam bahasa kesehatan itu general check up, kesehatan gitu. Kalau general check up itu kan kita di klinik gitu, diambil darahnya, kemudian muncul lembaran gitu. Jadi yang jelaskan Pak ini, jadi rapot AKM tadi, rencananya ada rapot AKM itu. Nah, hasilnya, jadi dari hasil AKM ini tadi, akan muncul data. Tiga data tadi itu, data kemampuan kognitif siswa, literasi-mumerasi, kemudian muncul karakter siswa tadi, muncul data lingkungan belajar. Selanjutnya, dari data itu, dipakai acuan untuk, yang disasaran utamanya, yaitu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Mungkin nanti di metode atau modelnya, mungkin medianya, mungkin di sumber belajarannya, atau mungkin ke penilaiannya. Kalau biasanya itu penilaiannya cukup, ada pemahaman konsep saja, mungkin sedikit di tingkatkan lagi. Jadi ada peta, kemudian meningkatkan dampaknya, dampaknya adalah target dari Ibu Ridulun tadi. Pembelajarannya, kualitas proses pembelajaran yang baik, dan tujuan pembelajarannya. Kalau saya ringkas tadi di Mas Menteri itu siswa berkarakter dan siswa yang berkompeten. Itu sementara. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham dirini. Jadi, intinya tadi sudah dijawab ya, mengenai perbedaan dampak. Dan kemudian yang penting yang perlu digarisbawahi, bahwasannya sekolah itu tidak perlu ada persiapan khusus. Karena memang ada beberapa informasi sekolah itu yang menyiapkan sistem khusus di-drill, di-drill, khusus untuk penyiapan AKM ini. Padahal itu tidak perlu. Nah, itu yang kita harus sama-sama ikut mengimaretkan masalah tersebut. Ini kemudian ada Pak Wahyu Ari. Kita langsung kepada peran LPNP ya. Pemantauan dari LPNP untuk kegiatan AKM, kegiatan amaret atau bisnis nanti. Ini apa seberada informennya, baik dari pusat maupun dari atas? Nah, ini saya bantu jawab dulu ya Pak Ilham. Nah, ini sebenarnya yang sampai sekarang ini kita tunggu-tunggu. Pak Wahyu, jadi sampai sekarang pos AKM atau pos asesmen nasional itu masih belum turun. Oke, masih belum ada. Jadi, sekitar seminggu yang lalu saya menghubungi dari pihak posmenjar. Dan untuk pos asesmen nasional masih dalam proses persiapan. Nah, emang ini persiapannya emang sudah sangat mepet sekali. Sudah sangat mepet, padahal nanti Maret minggu pertama sesuai menurut rencana. Menurut rencana itu Maret minggu pertama sudah mulai dilaksanakan. Namun, sampai sekarang posnya masih belum ada. Nah, harapan kita sih dalam minggu-minggu ini ataupun minggu depan, pos asesmen nasional tersebut sudah ada. Sehingga pos tersebut bisa menjadi acuan kita. Bisa menjadi acuan kita, Bapak-Ibu, dalam melakukan pemantauan untuk asesmen nasional tersebut. Karena di pos itu nanti akan, seperti halnya pos UN mestinya ya, kalau bayangan saya loh. Seperti halnya pos UN, jadi ada peran LPMP apa saja, peran dinas kabupaten kota apa saja, peran dari pusat apa saja. Itu sepertinya nanti secara detail mestinya ada di pos. Dan nanti kalau posnya sudah turun, baru mungkin kita bisa melakukan penyusunan instrumen berdasarkan pos tersebut. Untuk memotret pelaksanaan, apa namanya, asesmen nasional. Di tahun 2021 ini. Itu mungkin, Pak Ilham mungkin. Ada, Pak Ilham, sama dengan, belum ada informasi saya terkait dengan itu. Nanti mungkin, Bapak Kepala tadi, Bapak Kepala disambutannya tadi, kita informasi tadi bulan Maret akan mendapatkan pemantauan. Mungkin beliau sudah mempunyai informasi terkait dengan pemantauan. Itu karena saya tidak ada informasi, belum paham tentang pemantauan itu. Oke, baik. Ini jadi kita masih sama-sama menunggu ya. Karena memang posnya belum turun, nanti insya Allah kalau ada informasi tambahan, terutama terkait pos dan tidak lanjut dari pos tersebut, kita harus capain, nanti insya Allah akan dibagikan informasinya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua dari Pak Wangari ya, karena itu sangat terkait dengan pos yang dihubungis nanti. Untuk Pak Agustin dan kawan-kawan yang lain, ini terkaitnya nanti insya Allah akan kami bagikan di grup pergawai. Monggo, Bapak Ibu, satu kesempatan lagi sebelum kita closing. Apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa langsung dari kolom chat atau langsung dihanyut sendiri. Pokoknya, silakan. Ini tema baru ya, program baru. Cukup menarik dan cukup banyak bisa digali. Yang penting untuk sekarang ini ya, sebetulnya sekolah-sekolah itu yang dibutuhkan apa dari AKM ini. Itu perlu identifikasi LPMP, dan itulah yang nanti kita masak ya, kita buatkan paket-paket untuk bisa membantu Satuan Pedikan atau Dinas Pedikan. Oleh karena itu, akses sementara barangkali dari LPMP ini ada semacam studi awal itu ya, yang dibutuhkan oleh Satuan Pedikan dan Dinas itu apa, terkait dengan AKM ini. Kemudian kita melangkah apa yang harus kita lakukan sekarang, kita siapkan seperti apa. Itu harapan ya, dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rini sama Pak Ilham, terkait dengan AKM. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. 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 Terima kasih penegasannya Pak Ilham, jadi apa yang dibutuhkan sekolah tadi, setelah sudah disampaikan ya, kalau persiapan khususnya nggak ada, cuma mungkin perlu identifikasi, kira-kira sekolah harus ngapain gitu mungkin. Dan... Bukan begitu, bukan begitu. Kita bertanya saja ya, kita mencoba untuk melihat ya, sebetulnya sekolah itu butuh apa. Itu dari bawah, bukan dari kita. Kalau kita nanti kan orientasi pada kebijakan, dilihat dari posan nanti. Dari bawah itu seperti apa. Satuan Pedikan itu sebenarnya, dengan AKM ini maunya minta apa gitu ya. Dan Dinas minta apa. Itu yang harus kita layani. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mau kita pilihkan, Pak Ilham, begini. Oke, ini monggong, Pak Ilham, duduk. Oh, iya. Kalau dari saya, Pak Madrikan, jadi hal itu nanti Pak Madrikan, bisa kita lihat, atau bisa kita tindak lanjuti, setelah hasil AKM di tiap sekolah tersebut keluar. Seperti yang saya sampaikan tadi, persiapan untuk kita LPNB, ini kita mulai sekarang ini harusnya mulai belajar ini. Cara membuat resep yang tepat untuk sekolah itu tadi. Seperti yang disampaikan Pak Ilham ya, kalau misalnya AKM ini seperti General Checkup, jadi nanti akan ketahuan penyakitnya apa saja. Oke, penyakitnya apa saja. Nah, kita dari LPMP ini, yang penting ya, yang penting dan yang urgent mungkin bersama-sama, sudah harus mulai belajar membuat resepnya. Membuat resepnya yang tepat untuk sekolah. Hanya saja ini, apa namanya, kita masih belum tahu ini model rapor AKM tersebut itu seperti apa, itu masih belum tahu. Nah, kalau mungkin kita sudah tahu model rapor yang seperti apa, nah, mungkin kita di situ nanti sudah bisa melakukan prediksi-prediksi ya, untuk membuat resepnya seperti apa. Kalau sekolah level A seperti apa, level B seperti apa. Nah, sebenarnya Pak Madrikan, dari hasil AKM tersebut, itu sudah menunjukkan bahwa kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh setiap sekolah. Oke, jadi akan terpotret di sana. Begitu Pak Madrikan. Saya mungkin ada tambahan dari Pak Ilham. Itu tadi pasca AKM ya, kalau sebelum AKM yang ditanyakan pada Pak Madrikan itu, apa yang dibutuhkan. Kalau dari obrolan-obrolan, leluan sekolah-sekolah itu, ini sarana-perasarana. Banyak yang mengeluh komputernya, aksesnya itu, kita di LPMP tidak mempunyai domen untuk memberikan bantuan seperti itu. ya, apa namanya, sarana-perasarana yang ditelukkan. Jadi, nanti informasinya ada koordinasi antara gantiku, dinas, kemenak, begitu. Dan itu, Mbak Nana, Mbak Rini. Ya, itu. Ya, itu serpas yang sekarang dibutuhkan, lebih dibutuhkan sekolah ini. Oke, baik. Terima kasih. Beri Pak Ilham yang sudah berbagi ilmu, berbagi informasi terkait asesmen nasional. Jadi, nanti kita akan bersama-sama berurau-urau memantau oleh tangannya sharing knowledge ini diharapkan mampu memberikan informasi awal dengan asesmen nasional. Dan, untuk website-nya seperti yang sudah dikantulkan oleh Pak Ilham tadi ya, di mana Bapak-Ibu bisa menggali lebih datang terkait AN, juga contoh-contoh soalnya, insya Allah sudah ada juga di situ. Dan, untuk closing statement-nya, Pak Iski masih bergabung atau Pak Rusta? Ini ada, Pak Toto. Pak Toto? Ya, Mbak. Oke. Pak Rusta, masih ada kok, Mbak, kayaknya. Masih ada, cuman video sepertinya. Ya. Sebelum, Pak Toto, mohon maaf sebentar. Jadi, Bapak-Ibu, seperti disampaikan di awal, ini agenda sharing knowledge yang pertama. Jadi, untuk besok, besok, kita juga ada sharing knowledge lagi. Besok, temanya adalah terkait belajar Pancasila. Nah, ini apa itu belajar Pancasila? Kalau itu, seperti apa? Besok, kita akan sama-sama mendapat informasi terkait itu. Pematerinya besok, insya Allah, Bu Tri dan Pak Bisno. Monggo, di jam yang sama, nanti akan dibagikan lebih lanjut informasinya terkait tersebut. Dan untuk closing sermon terakhir, Pak Toto, Monggo, Bapak. Oke, terima kasih. Mbak Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Elam dan Pak Mbak Rini yang sudah menyampaikan, sudah berbagi ya, terkait dengan materi asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM. Nah, Bapak-Ibu, ini sangat, sangat bagus untuk kita ketahui bersama, karena juga mungkin putra-putri kita yang sedang duduk di SD, SMP, atau mungkin juga di SMA, tahun ini akan melakukan asesmen nasional. Nah, Bapak-Ibu, tentu juga kita sebagai lembaga penjaminan untuk pendidikan yang ada di dalamnya, kita juga harus tahu banyak tentang program-program atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya nasional, yang harus juga diketahui oleh masyarakat. sehingga ketika kita nanti ketemu dengan guru, dengan kepala sekolah, atau mungkin dengan pengawas, bahkan dengan masyarakat, ketika kita ditanya apa itu asesmen nasional, dengan langkah sharing knowledge ini, Bapak-Ibu, kita akan bisa menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan dari masyarakat. Bapak-Ibu, ini sharing knowledge di tahun 2021 yang pertama dan akan dilanjut besok dan juga minggu-minggu ke depan. Kami berharap Bapak-Ibu terus bisa mengikuti kegiatan sharing knowledge ini di waktu yang kemahaman kita tentang program-program Kementerian Pendidikan Sosial Ketakil kita ketahui bersama. Jadi tidak hanya teman-teman WI atau mungkin pendapat fungsional yang lain, tapi semua semua unsur yang ada di BNB bisa mengetahui, bisa tahu banyak tentang program dan juga kebijakan Kementerian Pendidikan. Saya kira terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga sharing knowledge ini bisa membawa manfaatnya kita juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Roto yang sudah menuju kejaraan resmi untuk sharing knowledge hari ini. Dan terima kasih sekali lagi apresiasi kami setinggi-tingginya kepada Bu Rini, Pak Ilham yang sudah bersedia berbagi berbagi informasi dan juga Bapak Ibu karyawan karyawati LPMP terima kasih sudah berkenaan bergabung. Insya Allah ini jadi awal yang baik untuk kita saling berbagi ilmu berbagi informasi. Jangan lupa besok kita tune in di jam yang sama untuk menempat informasi terkait tema yang lain. Terima kasih sekali lagi Pak Ilham teman-teman Bu Rini Sama-sama Sama-sama Baik Terima kasih Bapak Ibu sekalian boleh menindalkan jangan lupa daftar hadirnya di terima kasih mohon maaf kalau ada yang terkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Bukasih Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi